Intro Oke shalom semua Shalom Oke uji Tuhan ya Nah gue yang antusias karena Sekali lagi Setiap pertemuan ibadah seperti ini adalah Hal yang sangat dirindukan Saya berdoa kalian juga punya rasa yang sama Untuk terus menantikan ibadah Hasrat untuk beribadah itu harus Tetap menyala-nyala di dalam setiap roh kita Amin Ya terus bangkitkan Karena itu akan membuat kehidupan karyanaan Kita akan semakin hari semakin dalam bersama dengan Tuhan Kita akan semakin hari dibentuk Disempurnakan karena itulah tujuan hidup kita Kita disempurnakan serupa dengan pribadinya Yang sebelumnya kita jatuh di dalam dosa Jatuh di dalam kelemahan Tetapi oleh karena Tuhan Yesus yang telah mati Dikai salib Membenarkan kita Mengampuni setiap dosa kesalahan kita Sehingga Tuhan angkat kita Dari lumpur dosa itu Sehingga kita diangkat Untuk kita mengalami kemuliaannya Kita anak-anaknya yang berharga Yang percaya katakan amin Amin ya Nah Hari ini Tema yang saya akan sampaikan Ini berbicara tentang youthful passion Ya Nah Berbicara tentang Anak muda Saudara dan saya Saya masih anak muda Saudara percayalah Amin Thank you Kak Dan Kak Dan juga anak muda Kita itu tidak lepas Dari namanya Semangat Gairah Atau yang kita Biasa sebut dengan passion Ya You agree with that ya Nah Passion merupakan Hal yang wajar Hal yang lumrah Karena itulah identitas Dari Kita Usia umur kalian Seperti inilah Identitas kita adalah Semangat Gairah Ya Nah Banyak hal yang Berkembang di masa-masa Muda kita Ya Banyak hal Termasuk tidak hanya secara fisik Ya Tambah besar Suaranya yang cowok makin gede Gitu ya Yang cewek makin melengking Ya Tetapi Tidak hanya secara fisik Tetapi Juga secara Psikologis juga Ada perubahan Ya Itulah Kehidupan kita Anak muda Dimana masa-masa Seperti inilah Masa Kita untuk berkembang Nah Kita akan belajar Sama-sama Firman Tuhan Itu banyak Menjelaskan Tentang Usia kita Anak muda Dan kita harus sadar Bahwa Kita itu Tidak hanya Sekedar Anak muda yang biasa-biasa Tapi kita tahu Kita itu Army of God Amen Tidak hanya Anak muda yang biasa Tapi kalau ada tempat ini Kita itu dipanggil Tuhan Untuk menjadi Anak-anak Panak Pahlawan Amen Saat Di tangan Pahlawan Kita itulah Anak muda Seperti anak panah Itu kan meleset Sampai tujuan Ya Bukan hanya Sekedar tanpa arah Tapi kita tahu Bahwa Anak muda yang Di dalam Tuhan Itu adalah Anak muda yang Dipersiapkan Untuk mengalami Atau melakukan Banyak perkara-perkara Yang besar Yang mau katakan Amen Nah Firman Tuhan Menjelaskan Ya Bahwa anak muda itu Juga harus Memiliki passion Atau gairah Nah Firman Tuhan Di pengkotbah Pasal 11 Ayat yang 9 Berkata demikian Saudara Bersukaryalah Hai pemuda Dalam Kemudaanmu Biarlah Hatimu bersuka Pada masa mudamu Dan Turutilah Keinginan hatimu Dan pandangan matamu Tetapi Ketahuilah Bahwa karena Segala hal ini Allah akan Membawa engkau Ke pengadilan Ya Raja yang luar biasa Bernama Salomo Menulis kitab ini Saudara Nah dan di ayat ini Raja Salomo itu Mencurahkan isi hatinya Ya Bahwa Apa yang Terjadi di dalam Siap kehidupannya Ya Dalam perjalanan Kehidupannya itu Segala kemegahan Segala kejayaan Segala apapun Ya Salomo berkata Kita pengkut bahwa Semua itu Hanyalah sebuah Keseasian Dan Saat Raja Salomo Menulis Hal ini Ya Dia juga Share Tentang apa yang Salomo alami Salomo Nulis seperti ini Saudara Bersukarilah Hai pemuda Dalam kemudaanmu Ini berbicara Tentang apa Bahwa Di masa muda Seperti kita Seperti saat ini Seharusnya Kita harus memiliki Apa namanya Sukacita Atau Passion Atau gairah Atau semangat itu Dan itu harus Saudara Ya Dan itu tidak boleh Hilang Di dalam Masa kemudaan kita Jangan sampai Karena saat kita Kehilangan semangat Di masa mudamu Ya Itu akan menjadi Momen yang Sekali lagi Kesiasiaan besar Di dalam hidup kita Dan seharusnya Firman Tuhan berkata Bersukarilah Hai pemuda Dalam kemudaanmu Itu benar-benar Melekat dalam hati kita Sehingga hidup kita Masing-masing Saudara dan saya Kita benar-benar Enjoy dengan apa yang Hari ini kita kerjakan Ya Kemudian Firman Tuhan berkata Biarlah hatimu Bersuka Pada masa mudamu Ini berbicara Soal antusias Yang lahir dari hati Yang lahir dari dalam Karena kita tahu bahwa Memang Kenyataannya Faktanya Ya Anak muda memang demikian Penuh dengan keinginan Penuh dengan Penuh dengan Hal-hal yang Mereka ingin kejar Di dalam kehidupannya Itulah anak muda Ya Tetapi saudara Disini jelaskan Ya Ada kata tetapi Ya Ternyata Ya Di dalam masa Muda kita Seperti sekarang ini Bahkan Salamun menulis Ya Turutilah keinginan hatimu Dan pandangan matamu Salamun memberikan hak Sebebas-bebasnya Kamu boleh lakukan apa saja Kamu boleh lakukan ini Lakukan itu Kalau kamu senang dengan Hal ini Kamu lakukan itu dengan Dengan sesuka hatimu Salamun berkata seperti itu Tetapi Ada lanjutannya Disini katakan ketahui lah Bahwa karena segala hal ini Ya Tentang apa yang di dalam hidup kita Keinginan hati kita Pandangan mata kita Melihat sesuatu Ya Ternyata Akan membawa Engkau Kepengandilan Artinya apa saudara Ya Ternyata setiap keinginan hati Atau pandangan kita Terhadap sesuatu Kalau kita tidak Menjaganya dengan benar Hati-hati saudara Sekali lagi Hati-hati Ada konsekuensi Yang akan kita tanggung Ternyata Tidak sebebas itu Ya Ternyata Kita mungkin bisa lakukan Banyak hal Entah mungkin kau hari ini Sebagai seorang Pelajar Kau hari ini Bisa lakukan banyak aktivitas Tidak hanya belajar Tapi kau suka dengan Hobimu Kegemaranmu Kau senang basken Kau senang Apa main game Gitu ya Kau suka shopping-shopping Kau tengok film Apa lagi ya Ya banyak Kalian pasti punya Kesenangan Kesukaan masing-masing Ya Tetapi dengarkan baik-baik Bahwa masa muda ini Adalah masa dimana Engkau hari ini Sedang dipersiapkan Tuhan Untuk mengalami Sesuatu hal yang besar Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bukan memberikan Rancangan kecelakaan Rancangan Rancangan Damai Jatra Masa depan yang indah Penuh harapan Amin Tetapi saudara Janji itu akan tergenapi Janji itu akan Benar-benar Dialami dalam hidup Saudara dan saya Saat kita sungguh-sungguh Siap Saat kita sungguh-sungguh Sebagai anak muda Kita benar-benar Hidup kita berikan yang Terbaik buat Tuhan kita Jadi Artinya apa Saudara Hidup kita Itu gak boleh Main-main Waktu itu Terus berputar Saudara Tiba-tiba hari ini Kalau tadi Ingat sekali Koyawan berkata Siapa yang Bulan ini Berulang tahun Ada yang hari ini Engkau berulang tahun Satu sisi memang Bersukaria Betul ya Seneng gitu ya Tetapi satu sisi Kita juga merendung Usianya tambah 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 tua Betul Ternyata Saat Berulang tahun Disitulah Masa kehidupan kita Semakin berlanjut Berlanjut Dan kita akan Seharusnya kita Cross check Apa yang sudah kita lakukan Selama tahun 2020 Apakah sudah ada perubahan Apakah sudah Ada hal-hal Yang benar-benar Berdampak Tidak hanya Bagi dirimu sendiri Tetapi Buat orang-orang Di sekitarmu Entah keluarga Entah Orang-orang Terdekat Mungkin Saudara Seimanmu Di dalam CK Atau Dimanapun Kau berada Apakah hari ini Kau sudah Hidupmu Benar-benar Berarti Itu menjadi Perenungan Buat setiap kita Saudara Sekali lagi Hati-hati Keinginan hati Setiap apapun Yang hari ini Kita inginkan Di dalam hidup kita Ingin capai Dalam hidupmu Firman Tuhan Berkata Tadi Raja Salamun Nulis di pengkotbah Boleh Saudara Kau hari ini Kau kejar Cita-citamu Karena Mimpi itu Memang Harus setinggi-tingginya Tetapi Saudara Tuhan ini Ingin Kau hidup Itu benar-benar Dibangun Tidak hanya Sekedar Berlalu Begitu saja Hanya sekedar Mengejar Apa yang dikejar Tetapi Tidak membangun Apa yang Dari dalam Karena Sebenarnya Yang ini Yang terpenting Karena Yang berbicara Soal Passion Semangat Itu yang Dari dalam Ini Tetapi Kalau Hal ini Tidak Dijaga Dengan benar Atau Tidak Dikendalikan Dengan baik Malah ini Menjadi Hal Yang Bukan Membangun Tetapi Merusak Ya saudara Kita akan Masuk Lebih Lagi ya Nah Bagaimana caranya Saudara Supaya Kita itu Benar-benar Mengerti Ini akan Kehendak Tuhan Supaya Kita itu Benar-benar Menjaga Hidup Kita Senantiasa Berkenan Ya Kita Lanjut Kita akan Lihat firman Tuhan Di 2 Timotius 2 Ayat Ke 22 Ya Firman Tuhan Berkata Sebab itu Jauhilah Nafsu Orang Muda Kejarlah Keadilan Kesetiaan Kasih Dan Damai Bersama-sama Dengan Mereka Yang berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Nah Di terjemahan Lainnya Di New English Translation Kita Berkata Seperti ini But keep Away From Youthful Patience And pursue Rajasness Faithfulness Love And peace In company With others Who call On the Lord Form A pure Heart Ya Nah Ayat ini Saudara Tau Nggak Ayat ini Ditulis Buat siapa Ya Ini keras banget Ayatnya Ya Ayat ini Itu adalah Sebuah Peringatan Dari Soal Dari Seorang Bambat Tuhan Yang dipakai Tuhan Luar biasa Yaitu Paulus Pada Anak Rani Yang bernama Timotius Ya Nah Paulus Itu ingin Saudara Timotius Itu tidak hanya Berkembang Jadi hanya Sekedar Anak muda Tidak hanya Sekedar Aku panggil Kau Timotius Ikut aku Enggak Saudara Aku panggil Kau Timotius Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Melayani Rumah Ibadah Tidak Aku memanggil Engkau Timotius Supaya Engkau Bisa Melakukan Perkara-perkara Yang besar Engkau Bisa Melakukan Kuasa Dan Mujisat Seperti Yang Aku Lakukan Mengadakan Banyak KKR KKR Sehingga Banyak Jiwa-jiwa Diselamatkan Kok harus Lakukan Seperti itu Timotius Tetapi Saudara Paulus Berkata Di bagian ini Menjelaskan Bagaimana Paulus Tahu Bahwa Timotius Sejatinya Memang Dia masih muda Ya Dibari Kerinduan Yang besar Melihat Orang ini Dipakai Tuhan Ternyata Dari satu Sisi Dia lihat bahwa Dia ada seorang Anak muda Yang masih Banyak ahli Yang harus Dibangun Ternyata Ada hal Yang Perlu Untuk Paulus Itu Tanamkan Kuat Di dalam Hidup Timotius Sehingga Timotius Tidak hanya Sekedar Anak muda Yang biasa-biasa Tetapi Biar lewat Kemudaannya Itu Timotius Bisa Menjawabkan Dan jadi Berkat Di tengah-tengah Pelayanannya Itu yang Paulus Bangun Timotius Seingin Untuk hidupnya pun Diberikan pada Tuhan Tetapi Paulus Tahu Di masa kemudaannya itu Hidupnya harus jadi Teladan Makanya ada ayat yang Perkenalkan Janganlah engkau Menganggap diri Rendah Karena engkau Mudah Jadilah teladan Itu yang Melekat kuat Di hidup Timotius Apa yang dikatakan Paulus Sehingga hidupnya Tahu Di masa muda Saat aku dipakai Tuhan Untuk melayani Tuhan Aku juga Tahu bahwa Hidupku pun Benar-benar Bisa berarti Dan bisa Menjadi Dampak dan jawaban Bagi banyak orang Nah saudara Apa yang Paulus sentuh Dari area ini loh Keinginan hati Dari Kejolak Anak mudanya Timotius Karena sebagai Anak muda Timotius Ada orang yang Antusias Orang yang Mengebung-gebung Nyala-nyala Seakan-akan ingin Melakukan banyak Aku ingin melakukan ini Lakukan itu Ya Tapi ayat ini muncul Jelas Jelas kayak katakan bahwa Firman Tuhan Kata sebab itu Jauhilah Nafsu Orang muda Apa artinya Saudara Ya Firman ini Jelas Ya Ini benar-benar Tajam buat Timotius Dan saya berdoai Biar ini Buat saudara Dan kita akan Sama-sama Menangkap ini Semua Amin Nah Firman Tuhan ini berkata Jauhilah Ya Kata Jauhilah disini Artinya kita Tidak boleh hidup Dalam keinginan Atau hasrat duniawi Ya Jauhilah ini Benar-benar Kata dimana Tuhan ingin Kita itu Tahu Bahwa Ada Hal Yang membuat Hidup kita Saat kita Tidak Mengendalikan Keinginan kita Kita akan Mudah masuk Di dalamnya Tetapi bukan hal yang baik Ternyata hal itu Merusak kehidupannya Itu berbicara Soal Keinginan duniawi Ya Nah Lanjut lagi saudara Kemudian Jauhilah Nafsu Nah Nafsu Dari bahasa aslinya Perjemahan Aslinya Berasal dari kata Epitumia Ya Epitumia Artinya apa Keinginan Hawa nafsu Atau Hasrat Ya Jadi ingat Tuepek Ya Jadi Artinya Saudara Ini bisa Berbicara Keinginan Ini bisa Berbicara tentang Hawa nafsu Ini juga Bisa berbicara Soal hasrat Nah Epitumia ini Bisa mengarahkan Sesuatu yang positif Membangun Atau bahkan Membuat Sesuatu Yang kebalikannya Yaitu negatif Atau merusak Ya Nah Kita perlu tahu Saudara Sebenarnya Saya tadi Mau cari Satu benda Saudara Cuma gak Ketemu di dapur Di dapur Kantor kita Saya mau cari Pisau Tapi saya Kasih gambaran aja Kalian Pasti tidak asing Dengan Sebuah benda Yang bernama Pisau Betul ya Ya Enggak mungkin Enggak pasti Di rumah kalian Pasti ada Nah Kalian bayangkan aja Ya Sebilah pisau ini Ada di tangan kalian Ya Nah Bayangkan saudara Dengan benda yang sama Pisau ini Kita bisa pakai Ya Untuk lakukan Hal-hal yang berguna Contohnya Kalau engkau punya Pesen memasak Kalau engkau punya Apa ya Punya hasrat Untuk di rumah Itu suka lakukan Apa Di rumah itu Suka masak-masak Apalagi Kalau di masa pandemi Gini mau keluar aja Takut kadang Mau ke pasar aja Beberapa Orang memilih Untuk Memasak sendiri Itu juga Nah Yang pasti Alat yang pasti Dipakai itu adalah Pisau itu Sudah Ya Nah Kalau di tangan Orang yang tepat Orang yang punya Tujuan yang Benar Ya Tujuan yang baik Ya Dia akan Pakai pisau itu Untuk Memotong-motong Sayuran Buah Supaya Hasil dari Potongannya itu Bisa kita nikmati Dan konsumsi bersama Berarti pisau ini Di tangan orang yang benar Ya Di tangan orang yang tepat Orang itu yang Suka masak cinta Dengan kuliner Gitu Pisau ini akan Menghasilkan Sesuatu yang Luar biasa Tetapi Saudara Ya Kalau pisau itu Ada di tangan Orang yang salah Orang yang Niatnya gak baik Pisau ini Akan mudah Untuk Dipakai Untuk melukai orang Ya Bendanya sama Saudara Ya Tetapi Yang membedakan Itu ada Pribadi Lepas pribadi Keinginan Hasrat Yang disini Ditulis Epitumia Itu loh Saudara Apakah disalurkan Untuk sesuatu Yang membangun Atau bahkan Itu dilakukan Malah sesuatu yang Merusak Atau melukai Orang Ya Itu tak kasih Gambaran Contohnya Saudara Kita ngerti bahwa Oh iya ya Ternyata Kadang ada Hal-hal yang Bukan Salah Kita Gitu Ya Tetapi Yang dimaksud Adalah Pribadi Lepas pribadi Yang menggunakannya Contoh Ya Satu lagi Mungkin Pasti kalian Setiap masing-masing Pribadi Bawa gadget Atau smartphone Ya Kalian pegang Itu Betul Ya Tinggal Pilihannya Kalian Pakai itu Untuk hal yang Berguna Atau Kok pakai itu Untuk hal yang Merusak dirimu sendiri Itu yang hari ini Kita harus sadar Saudara Di masa Muda kita Kita harus bijaksana Amen Kita harus Benar-benar Mengerti Ternyata Kita itu Ada hal yang Perlu untuk Kita harus Kendalikan Makanya firman Tuhan jelas sekali Jauhilah Nafsu orang muda Ya Kemudian Apalagi Saudara Contohnya Kalau yang membangun Misalkan nih Teman-teman disini Kalian punya Me-time Kalau ada Kalian bisa Angkat tangan Kalian ada Me-time sendiri Enggak Jujur Pasti ada ya Kalau ada Menganggap Di sela-sela Kehibukan kalian Entah kalian Guliah Atau kalian yang Mulai kerja Pasti ada Waktu-waktu Sendiri Betul Kadang sendiri Itu bukan Terus meratapi Sendiri Meratapi nasib Enggak Saudara Malah seakan-akan Me-time itu Kayak kita bawa Seneng Benar enggak Ada yang Me-time itu Dia Seharian itu bisa Baca buku Sampai berapa Kali Atau ada yang Dia datang ke tempat Ke hutan-hutan Sendirian Foto-foto Itu juga ada Itu juga orang Ambil Waktu untuk Me-time itu Juga ada Seperti itu Apalagi Saudara Ya Banyak Banyak hal Yang bisa dilakukan Ya Mengembangkan Talenta Melakukan Hobi yang Positif Bahkan Menjangkau Jiwa Sampai Pribadi Wow Me-time Saudara Itu juga Me-time Terus Buat Konten yang Membangun Misalkan Kalian Sendirian Di rumah Tiba-tiba Kalian pegang Gadget Kita kan fokus Dengan alat Tapi kalian tahu Oh ya Aku ingin hidupku Berarti Aku mau hidupku Membangun Aku mau Ketik sesuatu Yang membangun Orang-orang Yang membaca Statusku Contoh seperti itu Hal-hal yang sederhana Seperti itu Saya percaya Saat kita menyalurkan Hasrat kita Keinginan kita Untuk hal-hal Yang membangun Saya percaya Itu akan menjadi Berkat bagi banyak orang Katakan amin Nah Sebaliknya Saudara Kok Hal yang merusak Pasti Saudara Itu akan membuat Dirimu sendiri Bahkan orang lain Itu akan mengalami Dampaknya Contoh Saudara Kalau hal-hal yang merusak Dictate something Kecanduan sesuatu Saya akan kembali lagi Misalkan Kau punya gadget Kira-kira Kau punya waktu Gadget Itu sehari itu Bisa berapa jam Saudara Untuk pegang Itu pertanyaan besar Apa Setiap jalan itu Gadget lalu di tangan Makan harus pakai Gadget Tidur harus Nempel gadget Dimana-mana Entah kalian mandi Juga tangannya Pegang gadget Atau Sampai seperti itu Saudara Sampai begitu Addicted Atau Benar-benar Tidak Hidup kita itu Bisa Hidup kita itu Bergantung Sepenuhnya Dengan Smartphone Yang kita bawa Kalau Saudara Kalau Sampai seperti itu Kita bisa Sampai lupa Waktu Bahkan Bisa lupa Ada orang-orang Sekitar Kita yang Ternyata ingin Mereka itu Berinteraksi Dengan kita Ya kenapa Kita salurkan Hidup kita Hasrat kita Itu Hanya tertuju Pada satu hal Dan kita Sampai Di titik Yang namanya Edict Disitu Kita Sudah Akan Tidak Bisa Lari Kemana-mana Sampai Hal yang Bisa merusak Hidup Bahkan Banyak orang Yang jatuh Di dalam Pornografi Itu karena Apa Mereka Mutuskan Aku mau Fokus Di dalam Hidupanku Untuk Bergantung Dalam satu hal Seharusnya Kita sebagai Anak muda Dengarkan baik-baik Kita Sepenuhnya Harusnya Bergantung Pada Tuhan Kita Seharusnya Hidupmu Benar-benar Diprioritaskan Hasrat Keinginan Yang terutama Seharusnya Kita Tujuh Harusnya Pada Tuhan Dan Saat ini Inilah yang Menjadi kerinduan Tuhan Buat sehidupan kita Teman-teman Supaya kita Hari ini Jangan Ada di setiap Kita di mata Tuhan Kita menjadi Anak-anaknya Yang sudah Meninggalkan Dia Tuhan itu Allah yang cemburu Firman Tuhan berkata Dia tahu Saat Tuhan itu Dibandingkan Dengan Mamon Firman Tuhan berkata Di satu kisah Tuhan itu tidak bisa Berdiri bersama dengan Mamon Karena Tuhan ingin Dia Benar-benar Jadi seorang Pribadi Dan satu-satunya Pribadi Di dalam Sehidupan kita Amen Tuhan ingin Saudara Singang hari ini Mungkin hari ini Engkau Masih kecanduan Sesuatu Mungkin hari ini Engkau masih Keterikatan dengan Sesuatu Saya berkata Saudara Saat Engkau Ambil Keputusan Untuk Mau Melepaskan Hal itu Dan Engkau Mengalihkan Hidupmu Beralih Memberikan Kehidupanmu Ini berbicara Soal tadi Epitomia Tadi Kita datang Pada Tuhan Aku Tuhan Aku tahu Hal-hal ini Salah di matamu Ya Tuhan Tuhan ingin Kita kembali Padanya Siang hari ini Amen Saudara Mari sama-sama Kita hari ini Kita tangkap Kerinduan Tuhan Nah Kita buka Di Galatia 5 Ayat 19 Sampai 21 Kita harus ngerti Apa sih Keinginan-keinginan Daging itu Firman Tuhan Berkata Perbuatan daging Telah nyata Ini jelas sekali Yaitu Perjambulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselesian Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percederaan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pesta pora Dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan Kamu Seperti yang telah Kubuat dahulu Bahwa barang siapa Melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak mendapatkan Bagian Dalam Kerajaan Allah Ya Terkadang baik-baik Perbuatan daging itu Telah nyata Dan memang Itu ada Dalam hidup kita Jujur saja Karena kita Karena kita masih manusia Sekali lagi Hasrat Keinginan Itu memang Dasar alami Dari setiap kita Manusia Dan hari ini Kita sadar Ternyata Keinginan Daging itu Bahaya ya Itu buat Kita itu Bisa jauh dari Allah Bahkan firman Tuhan Kata Ia tidak akan Mendapatkan Bagian dalam Kerajaan Allah Sampai Seperti itu Konsekuensinya Saudara Oleh sebab itu Hati-hati Dengan tipu daya Iblis Ini dia Kita yang perlu Waspada Kita sadar nih Kita punya Kelemahan Betul Keinginan Keinginan Hasrat yang Hanya Tuhan dan kuasa Yang tahu Dan kau Sulit untuk Mengendalikannya Engkau Sulit untuk Berkata Aku Susah ya Untuk mengendalikan Hal-hal yang Dibilang Di Mata Di pikiran Itu jadinya Kotor Hal-hal yang Bersifat seperti itu Itu malah Buat aku itu Tidak bisa lepas Dari hal itu Nah Hati-hati Dengan tipu daya Iblis Saudara Yang menaruh Keinginan Iblis itu Sifatnya Mengingini Ingat ya Memang kita Hidup dari daging Tapi kalau kita Hidup di dalam roh Kita akan sanggup Untuk bangkit Melawannya Saudara Tetapi Kita sadar bahwa Ada satu Pribadi yang Sifatnya itu Mengingini Sehingga kita Jatuh kembali Di dalam keinginan-keinginan Daging di Galatia ini Saudara Kita Kita tahu Kisah Adam dan Hawa Saat mereka jatuh Di dalam dosa Saat si Ular itu Berusaha Untuk Menjatuhkan manusia Di dalam dosa Caranya simpel Dia Meng Berikan sesuatu Supaya Adam Hatinya 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 salah Serat keinginan Untuk Oh iya Aku ingin menjadi Sama Seperti Allah Sama saudara Hati-hati Inilah tipu daya Iblis Dia akan melakukan Berbagai cara Supaya Setiap keinginan-keinginan Yang sifatnya Itu membuat Daging kita Itu bergejolak Itu muncul Dalam hati Dan pikiran kita Dan kita Memulai ini Kata ini saudara Kom Promi Katakan Kom Promi Kata ini saudara Saat Engkau Ada di Situasi ini Saudara Engkau akan Mudah Untuk Berkata Iya Pada dosa Saat kompromi Mulainya Awalnya Keinginan Tetapi Namanya Anak muda Pengennya Coba-coba Banyak Saudara Mungkin Ditawari Untuk sesuatu Ayo Kamu Lagi pusing Kamu lagi Bingung Dengan masalahmu Ini Tak kasih Permen Tapi ternyata Yang dimaksud Bukan permen Tapi malah Oba terlarang Atau narkoba Seperti itu Dia melihat bahwa Itu baik Tapi Ternyata Saat Dia ngambil Keputusan Kompromi Keliatannya baik Tetapi Itu menghancurkan Hidupnya Hati-hati Saudara Sekali lagi Kita harus Ambil Keputusan Kalau kita Tahu Iblis itu Tukangnya itu Curi Membunuh Minasakan Kerjaannya Hanya itu Saudara Kalau hari ini Engkau Kompromi Dengan Setiap Keinginan Keinginan Dosa Engkau akan Mudah sekali Untuk Ambil Keputusan Ya udahlah Nggak apa-apa Nanti Doanya Ntar dulu Nanti Ceginnya Ntar dulu Nanti Ibadahnya Ntar dulu Yang penting Aku tak ikut deh Aku Lakukan hal yang Enggak benar Lakukan Dosa Hati-hati Jangan Kau Kompromi Dengan Dosa Ya Ada satu Kisah Saudara Yang Menginspirasi Sekali Ya Ada Satu Orang yang Kita kenal Pasti ya Alkitab Dia bernama Yusuf Tau ya Misalnya Seperti apa Di kejadian 39 Kalian Baca aja Di rumah Yusuf Ini kan Ceritanya Kan awalnya Tidak disukai Sama saudara-saudaranya Betul Akhirnya Mereka Mutuskan Untuk buang Adiknya Paling Bungsu Ini Kesumur Dan Mereka Buat skenario Yang Kejam Seakan-akan Adiknya Sudah mati Diterkam Oleh Binatang Buas Singkat Cerita Saudara Yusuf Ini Ditemulis Seorang Saudagar Dan Akhirnya Dijadikan Budak Pada saat Itu Dan Akhirnya Yusuf Ini Dibelik Oleh Seorang Bernama Potifars Seorang Yang Sangat Berpengaruh Sekali Di Mesir Pada saat Itu Apa yang terjadi Seorang Yusuf Ini Saudara Karena Orang Ini Disertai Tuhan Orang Ini Cinta Sama Tuhan Hidupnya Itu Jadi berkat Di tengah-tengah Hidupan Potifar Dan Keluarganya Apa yang Dikerjakan Firman Tuhan Berkata Tuhan Menyertai Apa yang Dikerjakan Semuanya Berhasil Tetapi Ada Hal Yang Menjadi Kendala Ada Hal Yang Menjadi Tantangan Dalam Hidupnya Yaitu Siapa Saudara Istri Potifar Ternyata Selain Potifar Yang Kagum Bangga Akan Kehidupan Yusuf Di Satu Sisi Istri Potifar Ini Melihat Karena Begitu Kemudaan Yusuf Ini Akhirnya Muncul Hal-hal Yang Bersifat Biologis Atau Seksual Atau Birahi Itu Muncul Dari Istri Potifar Maaf Untuk Mengingini Yusuf Supaya Firman Tuhan Kata Mari tidur Sama Dengan Aku Firman Tuhan Berkata Itu Berkali-kali Diajak Tetapi Yusuf Berkata Tidak Mau Satu Kali Saudara Saat Benar-benar Hanya Dua Orang Disitu Hanya Yusuf Dan Istri Benar-benar Sudah Tahan Ini Istri Potifar Mungkin Tidak Tahu Cara Apa Yang Dilakukan Tetapi Apa Yang Dilakukan Yusuf Apa Yang Dilakukan Yusuf Yusuf Lari Saudara Dia Mutuskan Untuk Lari Sebenarnya Kalau Itu Dia Benar-benar Tidak Menahan Keinginannya Hasratnya Dia Tahu Ini Peluang Ini Kesempatan Tidak Ada Orang Yang Tahu Tidak Ada Orang Yang Tahu Suaminya Pergi Tetapi Karena Yusuf Cinta Tuhan Karena Dia Tahu Hidupnya Ini Punya Tujuan Yang Jelas Dia Mengutuskan Apa? Untuk Lari Dia Lari Saudara Walaupun Kenyataannya Yusuf Harus Ngalami Hal-hal Yang Enggak Enak Harus Dipenjara Tetapi Firman Tuhan Berkata Dia Harus Lari Perhatikan Saudara Apa Respon Yang Kita Mau Belajar Bersama Sama Hari Kita Harus Ambil Putusan Untuk Lari Tetapi Tidak Hanya Sekedar Lari Tidak Hanya Sekedar Lari Dari Keinginan Daging Kita Karena Pasti Itu Kembali 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 Itu Membuat Semakin Engkau Lari Tapi Dengan Kekuatan Sendiri Engkau 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 Sanggup Percayalah Percayalah Sanggup Berkata Aku Engkau 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 Ngerokok Lagi Sorry Tetapi Saat Ada Keinginan Lagi Di saat Ada Masalah Tiba Tiba Muncul Keinginan Aku Keputusannya Ambil Ini Lagi Dan Itu Yang Terjadi Karena Kita Tidak Ambil Keputusan Yang Benar Mungkin Yes Lari Tetapi Setelah Lari Kita Lakukan Apa Atau Hanya Sekedar Lari Tapi Kemudian Berbalik Kembali Karena Tidak Ada Tujuan Dan Itu Memang Banyak Terjadi Nah Kita Harus Mengejar Ini Saudara Ada Hal Yang Perlu Kita Kejar Tidak Hanya Sekedar Lari Kita Saat Kita Mutuskan Untuk Lari Kita Harus Mengejar Sesuatu Ada Lima Hal Saudara Kita Kembali Lagi Di Dota Timotus 2 Ayat 22 Firman Tuhan Berkata Sebab itu Jauhilah Nafsu Orang Muda Kejarlah Yang pertama Tadi Jauhilah Firman Tuhan Selanjutnya Kejarlah Kita Harus Mengejar Apa Yang Perlu Kita Kejar Keadilan Kesetiaan Kasih Damai Bersama Sama Dengan Mereka Yang Berseru Pada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Apa Yang Harus Kita Kejar Yang Pertama Catat Keadilan Di Terjemahan Lain Keadilan Ini Ditulis Tadi Terjemahan Yang Di New English Translation And Pursue Righteousness Ini Berbicara Tentang Kebenaran Saudara Mengapa Kita Harus Kejar Ini Yang Pertama Kita Harus Kejar Apa Yang Namanya Keadilan Kita Harus Ngejar Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Karena Tuhan Yesus Terlebih Dahulu Menyatakan Keadilannya Buat Hidup Kita Alasannya Apa Tuhan Yesus Sudah Lakukan Itu Sebenarnya Kita Tidak Perlu Pusing Karena Kita Tahu Ada Satu Pribadi Yang Sudah Lakukan Hal Yang Hebat Hal Yang Benar Hal Yang Suci Semuanya Sudah Dilakukan Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Sebab Itu Kita Perlu Untuk Mengejar Hal Itu Saudara Seharusnya Kalau Kita Berkata Kadang Kita Berkata Tuhan Tidak Adil Dengan Hidup Ada Yang Berkata Seperti Itu Tuhan Aku hidup Di keluarga Seperti Ini Tuhan Aku kok Seperti Ini Aku sulit Dapat Kerjaan Atau Susah Untuk Arah Hidupku Kemana Tuhan Hei Dengarkan Baik-baik Sebenarnya Saudara Kalau Kita Ngomong Deal Deal Or Not Deal Ya Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Untuk Ganti Seluruh Dan Dosa Kita Kalau Dibandingkan Dengan Hidup Kita Apa Yang kita Lakukan Sebenarnya Itu Bukan Good Deal Bukan Bukan Good It can be Good Deal Kalau Kita Tahu Kita Sudah Diselamatkan Kita Sudah Diampuni Dan Kita Lakukan Hal Ini Kita Benar-benar Hidup Kita Melakukan Hal Yang Benar Kita Cintai Firman Tuhan Sebagai Kebenaran Yang Tertinggi Otoritas Tertinggi Di Dalam Hidup Kita Dan Kita Melakukan Hal Itu Itu Baru God Sudara Dan Itu Yang Tuhan Mau Tuhan Kita Tidak Ingin Muluk-muluk Kok Kau Ingin Lakukan Apa Kau Ingin Punya Impian Kau Kerjakan Itu Tapi Hal Ini Tolong Jangan Tinggalkan Dalam Hidup Cintai Dia Amen Siapa Yang hari Ini Engkot Mau Terus Untuk Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Mau Terus Hidup Di Dalam Kebenaran Amen Karena Ini Yang Mau Tuhan Jangan Lagi Berkata Tuhan Hidup Ini Tidak Adil Stop Katakan Aku Besyukur Tuhan Kalau Aku Beroleh Hidup Karena Hidupku Ini Semuanya Karena Anugerah Tuhan Karena Di saat Kau Mengerti Arti Hidup Kau Akan Mengerti Tujuan Mana Kau Berjalan Amen Kejarlah Kejarlah Kebenaran Bagaimana Caranya Hari Hiduplah Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Berkata Iman Timbul Pendengaran Pendengaran Akan Firman Tuhan Saat Engkau Benar Benar Cinta Tuhan Engkau Cintakan Isi hatinya Isi hatinya Itu ada Firman Tuhan Cintai Pribadinya Lepat Firman Tuhan Berapa Sering Setiap Hari Engkau Merenungkan Firman Tuhan Mungkin Engkau Hari Ini Mulai Jarang-jarang Membaca Atau Merenungkan Firman Tuhan Hari Ayo Ambil Petusan Mulai Cintai Firmannya Karena Disitulah Hari Ini Engkau Akan Ambil Petusan Untuk Mengejar Apa yang namanya Keadilan Dan Kebenaran Yang kedua Kesetiaan Faithfulness Ayatnya Di Amsal 19 Ayat 22 Firman Tuhan Berkata Sifat Yang diinginkan Seseorang Ialah Kesetiaannya Lebih baik Orang Miskin Daripada Seorang Seorang Pembohong Nah ini Saudara Mengapa Kita Perlu Kejar Yang Namanya Kesetiaan Karena Saudara Kesetiaan Ini Adalah Sifat Yang Diingini Tuhan Maupun Manusia Tidak Ada Orang Yang Gak Suka Pada Orang Yang Setia Gak Mungkin Orang Itu Pasti Dini Dari Loyalitas Dan Orang Yang 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 Dipercaya Lebih Ya Bentinya Apa Lihat Ada Satu Kisah Dimatis 25 Tentang Talenta Ingat Saudara Ada Yang Dipercaya Berapa 5 Talenta 2 Talenta 1 Talenta Yang 5 Dan 2 Mereka Setia Betul Mereka Setia Setia Itu Terus Tidak Sekedar Ikut Tuhannya Tidak Melakukan Apa Tidak Mereka Mengelola Talenta Itu Sehingga Yang 5 Jadi 10 Yang 2 Jadi 4 Itu Arti Kesetiaan Kesetiaan Itu Pasti Harus Membuahkan Buah Buah Dari apa Yang dikerjakan Itu baru Dinamakan Setia Kalau setia Hanya Sekedar Mengikuti Saja Tapi Tidak Melahirkan Buah Kehidupan Itu Belum Dikatakan Setia Saudara Makanya Tuhan 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 Ingin Kita Tidak Hanya Di Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Cukup Hanya Sekedar Mengingkut Tuhan Engkau Setia Hari Ibadah Bersyukur Rajin Setiap Minggu Tetapi Buah Apa Yang Engkau Berikan Untuk Tuhan Dari Kesetiaan Itu Itu Yang Tuhan Inginkan Apa Saudara Pelayanan Apakah Itu Buahnya Apalagi Apakah Itu Saudara Ternyata Enggak Pelayanan Itu Sebenarnya Kasih Karunia Kepercayaan Tetapi Apa Yang Kau Beri Dalam Hidup Itu Berbicara Soal Apa Ini Tuhan Kalau Aku Sudah Hidupku Sudah Diampuni Berarti Aku Rindu Membawa Orang Orang Yang Orang Aku Lihat Orang Ini Belum Mengenal Tuhan Aku Mau Bawa Mereka Itu Dia Itu Buah Dari Kesetiaan Itulah Yang Perlu Kita Kejar Saudara Kalau Engkau Punya Kerinduan Taruh Kerinduan Hasrat Mungkinanmu Untuk Menyenangkan Tuhan Itu Yang Tuhan Mau Saat Engkau Fokus Dengan Menyenangkan Tuhan Saat Engkau Fokus Dengan Memuliakan Dia Engkau Akan Melakukan Hal Yang Menyenangkan Akan Hati Tuhan Kemudian Saudara Hal Yang Ketiga Yang Perlu Kita Kejar Adalah Kasih Ayatnya Di Amsal 21 Siapa Yang Mengejar Kebenaran Dan Kasih Akan Memperoleh Kehidupan Kebenaran Dan Kehormatan Wow Saat Kita Mengejar Hal Yang Benar Itu Upahnya Itu Besar Sekali Saudara Ya Saat Kita Mengejar Kasih Saudara Lihat Kita Akan Memperoleh Kehidupan Kebenaran Dan Kehormatan Bayangkan Saudara Kenapa Kita Harus Perlu Mengejar Kasih Karena Di Dalamnya Saudara Itu Banyak Hal Hal Yang Tuhan Sedihkan Di Dalam Hidup Kita Itu Berbicara Apa Tadi Yang Saya Sampaikan Kok Engkau Hari Ini Engkau Pengen Mengalami Kehidupan Yang Bahagia Tetapi Hidupmu Sendiri Tidak Pernah Hidup Di Dalam Kasih Bagaimana Jadinya Saudara Engkau 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 Keluargamu Bagaimana Engkau Rindu Melihat Keluargamu Mengalami Tuhan Keluargamu Mengalami Keselamatan Tetapi Saudara Kejarlah Kasih Bagaimana Caranya Hiduplah Di Dalam Kasih Itu Berikan Kasih Itu Bukan Hanya Sekedar Ucapan Tapi Lakukan Dengan Tindakan Berikan Yang Terbaik Buat Mama Papamu Simple Berikan Doa Apalagi Orang Orang Terdekat Hari Ini Saudaramu Teman CGM Hari Ini Saat Mengalami Kelesuan Adakah Engkau Hadir Di Tengahnya Untuk Memberikan Support Dan Untuk Membangun Kembali Kejar Itu Saudara Kelakukan Itu Kemudian Dua Lagi Setelah Itu Selesai Damai Apa Yang Perlu Kita Kejar Damai Ayatnya Di Roma 14 Ayat Yang 19 Berman Tuhan Berkata Sebab Itu Marilah Kita Mengejar Apa Yang Mendatangkan Damai Sejahtera Yang Berguna Untuk Saling Membangun Kita Juga Perlu Tahu Ini Saudara Ternyata Tuhan Itu Juga Ingin Kita Mengejar Damai Sejahtera Karena Tuhan Tuhan Berkata Saat Kita Menjadi Pembawa Damai Kita Disebut Anak Anak Allah Teman Teman Hatimu Belum Bisa Berdamai Dengan Orang Lain Saat Engkau Masih Punya Kebencian Dalam Hatimu Engkau Belum Bisa Jadi Pembawa Damai Tuhan Ingin Kita Itu Kejar Damai Supaya Apa Hati Kita Itu Benar Dapati Timur Amin Kalau Engkau Hari Ini Merasa Engkau Ada Kekecewaan Damatimu Minta Amun Sama Tuhan Tuhan Aku Ingejar Damai Aku Ingin Tuhan Untuk Belajar Untuk Ngampuni Aku Belajar Untuk Hidupku Benar Benar Tidak Ada Lagi Ganjalan Damatimu Kalau Memang Orang Itu Bersalah Aku Belajar Untuk Mengampuni Dia Itu Tuhan 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 Ingin Melihat Mana Benar Mana Salah Tapi Bagaimana Respon Hatimu Untuk Melihat Oh Ya Ini Loh Aku Belajar Mengampuni Seperti Aku Pun Juga Amin Saudara Kejarlah Damai Sejahtera Kejarlah Ya Mending Hidup Kita Harus Jadi Berkat Dan Kesaksian Itu Aja Jadi Pembak Damai Di Tengah Tengah Keluargamu Jadilah Pembak Damai Yang Terakhir Firman Tuhan Dan Damai Bersama Sama Dengan Mereka Yang Berseru Pada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Garis Bawah Ini Bersama Sama Dengan Mereka Yang Berseru Pada Tuhan Yang Terakhir Itu Berbicara Soal Vilosip Vilosip Itu Artinya Persahabatan Saudara Artinya Hal-hal Dalam Kehidupan Itu Benar-benar Erat Dekat Hidup Yang Tidak Hanya Sekedar Di level Hanya Sekedar Kenal Tapi Benar-benar Punya Hubungan Yang Dalam Ini Yang Tuhan Mau Saudara Kita Itu Tidak Hanya Sekedar Mengikut Tuhan Hanya Sekedar Ikut Ikutan Tetapi Ayo Bangun Hidupan Di Dasar Hubungan Atau Vilosip Saya Percaya Saudara Saat Engkau Punya Keintiman Yang Dalam Ada Tuhan Engkau Akan Benar-benar Bisa Menjaga Setiap Keinginan Hasrat Dan Engkau Akan Mudah Mengendalikan Itu Saudara Karena Fokusnya Jelas Oh iya Aku fokusnya Tuhan Saat Engkau Punya Tuhan Engkau Akan Memiliki Sukacita Yang Penuh Di Dramatimu Dan Engkau Engkau Mencari Halal Yang Lain Yang Memuaskan Kau Percayalah Engkau Akan Fokus Dengan Bagaimana Engkau Menyenangkan Tuhan Tuhan Aku Rindu Menyenangkan Semua Yang Benar Aku Mau Pikirkan Itu Semua Yang Mulia Aku Mau Pikirkan Itu Tuhan Dan Kita Tidak Akan Mudah Untuk Jatuh Di Dalam Keinginan Daging Amin Saudara Lima Hal Ini Kita Kejar Bersama Yang Pertama Keadilan Yang Kedua Yang Ketiga Kasih Yang Keempat Damai Yang Lima Yang Terakhir Adalah Mari kita Kejar Sama Sama Biarkan Masa Muda Kita Benar Benar Kita Berikan Yang Terbaik Tuhan Amin Yang Mau Untuk Berikan Hidup Tuhan Sekali Berikan Sorak Terbaik Dua Dia Mari Kita Bangit Diri Sama Sama